Takwa esensinya yang pertama adalah orang yang memiliki iman bersih dari tahayyul, bid'ah, dan khurafat. Jadi yang namanya takwa ini kita beribadah adalah murni dari tuntunan Rasulullah SAW yang tertera dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang soheh atau hadis yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita ini beramal atau mengamalkan sesuatu tapi tidak ada tuntunannya, ini kita tidak bersih. Iman kita atau keyakinan kita itu akan bercampur. Ini yang bahaya. Jadi kita itu memperlakukan kuasa adalah sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah 183. Yaitu atas perintah Allah. Karena selain umat Islam, selain umat Islam itu juga ada perintah untuk berpuasa. Seperti orang Yahudi itu puasanya 40 hari. Orang Nasrani puasanya sampai 50 hari. Dulu zaman Nabi Adam ada yang namanya puasa Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Ada puasa Dawud, yaitu puasa yang sehari puasa, sehari tidak itu diperintahkan pada zaman Nabi Dawud. Sedangkan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW ini puasa kita adalah pada satu bulan, bulan Ramadan. Itu yang puasa wajib. Yang puasa sunat kita bisa puasa Senin Kamis, bisa puasa Ya'umul Asyurah, bisa puasa Ayyamul Bid juga bisa. Dan puasa-puasa sunat yang lain, puasa hari Arofah. Ini semuanya adalah ada tuntunannya, jadi kita tidak ngarang sendiri. Yang kedua, selain orang yang berpuasa itu imannya bersih dari TBC, Tahayul Bidlah dan Khurafat, kemudian juga mereka memilih amal soleh. Amal yang soleh itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yaitu beramal kalau kita ibadah mahluk, adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak bisa kita meskipun kita masih mampu, sholat subuh kita tambah dua rekaat lagi menjadi empat rekaat, karena kita masih mampu, ini tidak benar. Sholat subuh tetap dua rekaat. Kemudian sholat isya, empat rekaat. Tidak bisa kita kurangi menjadi dua rekaat, kecuali kita dalam keadaan pepergian, yang namanya yaitu sholat kosor, atau dikurangi, atau keringanan karena pepergian. Jadi semuanya sudah ada tuntunan atau aturannya yang sohih, atau yang sudah dibakukan. Yang kedua, orang yang miliki amal soleh itu adalah ikhlas. Wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudbin. Tulus ikhlas. Orang yang ikhlas itu jujur. Jadi dilihat orang maupun tidak itu, apa yang dituntunkan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Seperti puasa. Oleh karena itulah, maka selain kita ini bersyukur atas ni'mat Allah, diantara yang dapat kita petik, kita berpuasa itu adalah membidik kita untuk berbuat jujur. Berbuat jujurlah kamu karena kejujuran itu akan mengantarkanmu kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarnya kepada surga. Ini kita berbuat jujur dalam semua aspek kehidupan. Bahkan ada yang mengatakan, orang-orang profesor dari Inggris Oxford University mengatakan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang tidak disertai dengan kejujuran itu justru membahayakan. Orang yang punya ilmu, kemudian mereka tidak jujur, suka berbohong, suka manipulasi. Ini bahaya. Ulang ahli virus misalnya. Kemudian tidak jujur, mestinya Indonesia ini sudah terserang virus mewabah. Dikatakan belum, gak apa-apa Indonesia. Ini justru setelah menjadi dampak yang perajalela atau yang sudah meluas, baru kita bingung. Oleh karena itulah, maka kita dituntuk untuk jujur. Dan yang ketiga, selain imannya bersih, kemudian memiliki amal yang soleh, yang ketiga adalah ada dampak positif. Orang berpuasa ini ada dampak positif dalam dirinya. Karena dalam puasa ini selain kita ini mencegah makan, minum, hubungan suami istri, kita ini tidak boleh ngerasani misalnya. Kita ini tidak boleh memfitnah orang. Kita ini tidak boleh mengadu domba orang. Karena kalau kita kuasa bisa menahan makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari, tapi kita masih suka memfitnah, suka ngerasani, suka menghibah, atau suka mengadu domba, justru kita hanya memperoleh lapar dan dahada saja. Inilah maka ada nilai-nilai positif dalam hidup kita. Juga ada nilai-nilai sosial. Dimana karena mungkin kita ini sebagai orang yang mampu atau yang kaya. Tidak kekurangan satu apapun dalam segi makan atau fasilitas. Dengan puasa kita, mestinya apa yang kita miliki itu halal dan boleh kita nikmati di siang hari. Janya makan, misalnya kalau istri ya, kita bisa berhubungan di siang hari. Tapi pada waktu puasa ini kita dilatih, kita dididik untuk menahan diri. Puasa itu kalau dalam bahasa Arab kan insakun, dalam bahasa Jawanya ngeker, yaitu menahan diri. Insakun, menahan diri. Jadi dengan ini akan tumbuh pula jiwa sosial. Bagaimana orang yang tidak mampu? Kemarin beredar di WA ada orang yang karena kelaparan tidak dapat mencari makanan, kemudian tidak mempunyai bahan makan, sampai meninggal di rumahnya dengan anaknya karena kelaparan. Ini bagi orang yang puasa dan mereka kebetulan mampu akan memunculkan atau akan menumbuhkan jiwa untuk dermawan, jiwa sosial, jiwa menolong. Apalagi sekarang ini nanti mungkin kalau dampak COVID-19 ini sampai berbulan-bulan, kemudian banyak orang yang tidak mempunyai mata pencarian, ada yang di PHK, ada yang tidak bisa keluar rumah, semuanya ini juga perlu pertolongan. Alhamdulillah kami di Muhammadiyah, kebetulan kami berbicara ini adalah atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah, kami sudah membentuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center, yaitu MC3, yaitu komando, sentral komando atau pusat komando penanganan COVID-19 yang dimiliki Muhammadiyah, kemarin Panitia sudah merencanakan akan mengumpulkan sekitar 10 ribu lebih paket sembako untuk kita bagikan nanti insya Allah di sekitar tanggal 10 Mei itu untuk menolong warga Bojonegoro yang memang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi karena dampaknya. Ini semuanya adalah muncul dari jiwa kita setelah kita sering melaksanakan apa yang namanya puasa. Itulah di antara sekelumit tentang hikmah fadillah kita melaksanakan puasa. Selain intinya bahwa puasa itu tujuan utamanya adalah la'allakum tatakum kita ini menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu nanti akan dijamin oleh Allah, hidupnya di dunia juga akan selamat, akan keteram, akan senang, dan di akhirat nanti akan dijamin, masuk, itu yang kita harapkan. Barangkali ini untuk pengantar kami atau materi yang dapat kami sampaikan semoga ada benar-benar manfaatnya, mungkin ada kekurangan, mohon dimaklumsi dan mohon maaf karena usia saya ini insya Allah sudah memasuki usia yang ke-65 sehingga daya ingat sudah kurang. Mungkin ucapan sudah tidak selancar dulu pada waktu masih masa muda. Jadi kadang-kadang mau ngomong A itu kepleset B. Bahkan makan saja itu kadang-kadang medinya sudah harus ditelan tapi masih gigi ini masih belum bisa mengunyah sampai lembut atau sampai bisa ditelan. Inilah ciri orang yang mulai Alzheimer atau mengalami kepikunan. Dan itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dihambat. Di antaranya ketemu teman lama, ini penyakit kepikunan. Nasru minallah, wafat mungkari, wabashiril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah atas waktu yang disampaikan. Semoga sedikit pemantik jadi ya bisa mencerahkan kita semua. Dan Alhamdulillah dari beberapa penyampaian tadi bahwa selain kita diperintah oleh Allah agar bertakwa juga ada nilai-nilai kita harus juga di masa wafah ini sangat diharapkan kita saling berbagi atau saling menolong ya saudara-saudara kita yang mungkin saat ini kena dampak langsung ya. Kami juga di Relawan TIK Bujudugoro ini membuka donasi juga nanti siapa tahu nanti bisa saling sinergi dengan yang lainnya untuk menyalurkan bagi masyarakat yang kena dampak wabah COVID ini. Jadi teman-teman silakan ya bisa disumbangkan di donasi kami di media sosial kan sudah kami cantumkan ya untuk scan QR Code yang sudah kami punya tanda bank nasional ya. Baik teman-teman langsung aja para jama semua yang sudah bergabung yang ingin berinteraksi langsung dengan beliau langsung aja di unmute ya mic-nya di aplikasi Anda itu ada mic yang sudah tersilang kalau Anda mau bertanya langsung silakan langsung di unmute dan langsung siapa beliau. Monggo siapa yang mau menanyakan silakan. kita kasih kesempatan. Monggo terima kasih yang sudah bergabung dari teman-teman ya Orton Muhammadiyah maupun di luar ya di jamaah semuanya Monggo yang mau berinteraksi ini dari beberapa. Mungkin. Yuk ada yang mau interaksi silakan. ini mas IC studio boleh kalau mau berinteraksi silakan. Caranya ya teman-teman Anda klik di gambar Anda terus ada menu di bawah itu ada mic dan ada layarnya. Kalau Anda mau bertanya langsung silakan Anda klik itu mic-nya biar tanda silangnya hilang itu Anda langsung bisa bicara. Monggo siapa yang mau bertanya silakan berinteraksi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan bertanya. Pak tadi materinya tentang sedekah. Nah sekarang saya mau bertanya. Sedekah seperti apa yang bisa kita berikan tapi tidak berupa materi? Terima kasih. Sedekah yang bisa kita berikan kepada orang lain tapi tidak berupa materi? Sedekah yang bisa diberikan oleh kita tapi bukan berupa materi. Maklum Pak. Mungkin ini Pak. Ya kan masih milenial Pak. Mungkin secara keuangan masih ikut orang tua Pak. Jadi nanti saya itu bisa sedekah di Ramadhan ini yang dikategorikan juga sedekah dan juga membantu sesama. Mungkin itu yang ditanyakan. Iya. Dari di Alia dari mana Dik? Kalau boleh tahu Dik alamatnya. Saya dari Kali Tidu. Oh dari Kali Tidu Pak. Dari Kali Tidu. Enggak. Silakan langsung saja Pak. Jadi pertanyaan tadi apa yang bisa kita berikan sedekah ya khususnya di luar materi Pak. Materi mungkin uang dan lainnya. Munggu. Terima kasih. Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Nomor ayatnya saya lupa. Dua ratus sekian. Dua ratus empat puluhan sekian. Ada ayat surat Al-Baqarah ayat dua ratus sekian. A'udzubillahimina syaitan rohkim. Qaulun ma'rufun wa ma'ufiratun khairun min sodakotin ad-ba'u'a'adha. Qaulun ma'rufun. Omongan singape, omongan sing santun, wa ma'ufiratun. Dan memberi ma'af. Qa'irun min sodakotin ad-ba'u'a'adha. Lebih baik daripada sodakoh yang cara memberikannya diembel-embeli omongan yang tidak enak. Jadi kita ngomong dengan baik, dengan santun, dengan ramah, dengan sopan. Ini nilainya lebih baik daripada sodakoh yang diembel-embeli omongan tidak enak. Maksudnya kita ada orang minta-minta di depan rumah kemudian. Memberi tapi dengan ucapan yang gageh yang mirih. Nah ini sudah beda. Ada juga khatis watabas samuka pi waj'i akhika sodakotun. Senyummu dihadapan wajah saudaramu juga sodakoh. Jadi kalau kita rinci dengan ayat Al-Quran tadi yang apa? Coba dicari ayatnya, saya ini hafal bunyinya, tapi nomor ayatnya inilah ciri orang yang sudah tua. Jadi menghafalkan angka-angka ini kadang-kadang lupa. Tapi karena hafalan ini dihafalkan sejak lama sehingga masih anget. Jadi koulun makrufun, omongan singapik, makruf. Omongan yang benar, yang jujur, yang santun, yang ramah. Ini wa mahu firatun dan memberikan ampunan atau memberikan maaf. Orang memberi maaf itu tidak semua orang mampu. Jadi kadang-kadang sudi, ya ada bahasa gak sudi kan begitu. Gak sudi itu apa? Tidak. Gak mau ya? Gak mau. Dan senyumanmu di depan wajah saudaramu adalah termasuk sodakoh. Kalau ini, ini yang sodakoh yang tidak berupa materi. Mungkin masih ada lagi. Termasuk memberikan ilmu. Memberikan ilmu juga sedekah. Apalagi ilmu yang kita berikan ini diamalkan oleh orang yang memperoleh. Bahkan ini orang yang memberikan nanti akan mendapat pahalanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf ini. Kebetulan saya ini, guru pada waktu masih muda, itu guru. Guru SMA, ada di beberapa SMA. Kemudian ngajar di STIT Muhammadiyah. Sehingga hampir di Bojonegoro, saya berkunjung kemana saja itu. Mulai ke Pobaru, sampai ke Kasiman sana itu ada bekas murid saya. Bekas murid itu ada gak? Ada murid saya. Kadang-kadang saya sudah gak kenal, saya sudah gak hafal wajahnya. Karena sudah berpisah. Dulu ketemunya itu usia sekitar 17-18. Sekarang sudah usia sekitar 52-51. Ini sehingga kadang-kadang tidak pernah ketemu itu. Tapi saya di Sapa. Pak, saya dulu muridnya. Ini menyapa dengan santun murid ini, ini juga termasuk memberikan kebahagiaan pada guru. Sedekah juga. Sedekah juga. Jadi, kata orang-orang itu, guru itu tidak ada bekas guru. Tetap gurunya. Tapi, karena sudah lamanya tidak pernah ketemu. Kadang-kadang lupa. Saya pernah ada mantan murid saya atau murid saya yang sudah jadi pamung desa, kemudian ngantarkan putranya itu lomba. Ternyata, kebetulan ketemu saya. Pak, masa lupa sama saya? Nah, ini menyapa lebih dulu dengan keramaan. Ini juga merupakan sedekah. Barangkali sementara itu, mungkin masih ada nanti dilambatkan. Alhamdulillah, Pak, matur menun atas sedekah jawabannya ini. Ternyata sederhana ya, Dek, saya lihat. Jadi, perkataan baik, menyenangkan orang lain, itu juga ternyata dihitung sedekah dari beberapa. Monggo, yang lain mungkin. Assalamualaikum, dari Pak Samsu. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Baik, ulangi. Monggo, monggo. Pak Samsu, monggo. Monggo, lanjut saja. Ini mau tanya apa, Bapak, terkait apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasannya pimpinan daerah Muhammadiyah Bucunogoro melalui MCCC memberikan sembahku bagi mereka yang terdampak COVID-19. Apakah ini bisa dipublikasikan, Bapak? Mohon izin. Mungkin Bapak menyampaikan tentang hal ini, karena kami juga tidak berani mempublikasikan itu tanpa ada kesepakatan dari Bapak. Terima kasih, Bapak. Kemarin rapat terakhir pada... Makasih, Pak Samsu. Pak Samsu ini sekretaris PDM, Pak Dokter Samsu. Ini juga dulu pernah jadi murid saya di Street Mahmadiah. Tapi guru itu, kalau muridnya lebih sukses, itu bangga. Jadi, sampai masih muda, ke tingkat dokter, sudah sampai ke S3, dan jadi kepala SMA di Sutewaras. Itu senang menjadi murid. Tapi orang murid ATA kadang-kadang sekian banyak, ya ada yang belara. Kadang-kadang, roh burun ini liwat, mak sepeda hontor itu, malah dicelok, dijangkar. Toh witoh, ada yang begitu, ya nggak ada. Tapi Alhamdulillah, Pak Samsu ini adalah murid yang santun, yang sukses, dalam arti, untuk keinginan, tidak hanya S1. saya S2 saja itu, karena dulu, ya sambil bertateh-tateh, sambil bertugas, bekerja, akhirnya sampai lulus S2. Pak Samsu ini sampai lulus S3, dan sekarang masih menjabat, dan masih muda. Insya Allah, karirnya masih mungkin, bisa jadi nanti, jadi kepala dinas pendidikan, atau diatasnya lagi, ya. Amin, amin, amin. Jadi masalah publikasi, Insya Allah Pak Samsu, karena ini akan menyakitkan masyarakat banyak, monggong, disampaikan, dan bahkan, mungkin ada yang mau menyumbang, kemarin hasil rapat itu, kita akan membuat 10.000, sekian, ya, 10.600 paket. Paketnya itu sekitar 70.000, berupa beras, berupa minyak, berupa mie, berupa kecap, itu nanti akan dibagikan ke ranting-ranting. Terima kasih. Ya, kita karena itu, sifatnya kita tidak bermaksud teriak, tapi ini dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, jadi kita ingin menolong. Itu dihimpun, selain dari dana Kasma Madia, yang mestinya untuk kajian Ramadan, untuk dakwah, kita kan punya 41 titik, apa, tempat pengajian di sekabupaten ini, karena kita sesuai dengan protokol tidak boleh berkumpul, maka dana untuk dakwah itu kita alihkan untuk dakwah bilkhal, yaitu kita wujudkan dalam bentuk sumbangan ini. Toh yang namanya masyarakat Islam itu tidak hanya butuh dakwah bilisan saja, tapi tidak butuh bilis hal. Apalagi yang sekarang ini dalam keadaan terdampak dari COVID-19 ini, mereka tidak punya mata perkeharian, mereka mungkin di PHK, atau mungkin tidak bekerja karena pabriknya tutup, atau mungkin bertani juga setelah panen nanti tidak, mereka akan menunggu lagi 4 bulan, ini adalah perlu kita jadi monggo Pak Samsu dipublikasikan, dan bagi masyarakat yang punya kelebihan ekonomi, kelebihan dana, kelebihan harta, kemudian ingin menyumbang, monggo. jadi saya sudah wanti-wanti kepada panitia, karena ini akan kita pertanggung jawabkan tidak hanya dihukum dunia, tapi dihukum akhirat juga, maka saya minta untuk digunakan seefisien mungkin, dan sejujur mungkin, jangan sampai ada manipulasi. Jadi harus kita pertanggung jawabkan baik secara duniawi maupun bukhrawi. Itu harapan kami. Terima kasih, Maturumun, barangkali itu jawaban kami, Pak Samsu. Terima kasih, Bapak, atas penjelasan dan pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk kami pribadi dan keluarga, apalagi untuk masyarakat. Terima kasih banyak. Kami serahkan kepada host operator, monggo, Kak, silah. terima kasih. 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 ulangan wabah COVID-19 ini, kita sudah menyelenggarakan penyemprotan, disinfektan. Itu sampai 1.800 titik. Itu ada kampus, ada sekolah, ada musola, ada masjid, dan bahkan rumah warga ada kantor. Jadi seluruh Gojenogoro kita sudah klinik. Tapi karena sekarang ini di masing-masing desa sudah diinstruksikan oleh Bupati, oleh Benda untuk menyemprot bahkan tiga hari sekali atau seminggu sekali itu atau pada Jumat itu sudah ada. Maka itu kita hentikan, kita ganti. Kemudian kita juga di kota kemarin masang 60 titik tempat cuci tangan di dekat alun-alun. Tapi karena itu sekarang sudah masing-masing rumah itu sudah disarankan atau sudah dikomando oleh dari desa maupun dari kelurahan untuk masang sendiri-sendiri. Nah itu sementara kita hentikan. Jadi ini intinya adalah mana yang sedang dibutuhkan. Kemudian rumah sakit. Rumah sakit, kita punya rumah sakit Mamadiya Sumberjo, rumah sakit Mamadiya Kalitidu, rumah sakit Aisyah Gojenogoro, ada tiga rumah sakit, kemudian ada dua poliklinik. Rumah sakit Aisyah itu sudah punya rapid test untuk orang yang diduga atau orang dalam pantauan itu bisa mengadakan rapid test. Biasanya orang yang ada pasien datang, kemudian kondisinya seperti itu diadakan tes cepat. Itu sudah ada. Ini yang dimiliki oleh Mamadiya diantaranya orang-orang yang mungkin berubat di rumah sakit itu kalau gejalanya adalah gejala seperti yang dimiliki oleh COVID-19 itu diadakan rapid test. Meskipun rapid test itu sendiri belum menjamin, juga harus ada tes-tes berikutnya yang lebih akurat. Dan itu tes yang lebih akurat itu di Jawa Timur itu mungkin masih menunggu sekitar satu minggu baru bisa diketahui. Kecuali Jawa Tengah. Jawa Tengah kemarin saya dapat WA. Itu ada yang ditunggu hanya hitungan jam. Karena sudah di program oleh Jawa Tengah. Itu di rumah sakit di Gojenogoro itu. Barangkali itu, jadi yang kita laksanakan selain harapan kita mungkin karena di bulan Romagon bapak-bapak, ibu-ibu atau warga Mamadiya dan warga masyarakat keselam di Gojenogoro mungkin yang punya kelebihan atau mau mengeluarkan zakat di bulan Romagon ini bisa disalurkan lewat Lazismu. Lembaga Ambil Zakat, IV Sadaqoh Muhammadiyah. Bisa dilihat nomor rekening Lazismu itu ada di Kompleks Aulatakwa di poskonya atau mungkin biasanya di WAWA juga sudah disampaikan. Saya nggak apal nomornya. Itu di Bank Syariah Mandiri yang ingin membantu. Insya Allah kami sudah wanti-wanti kepada teman-teman Lazismu dan Lazismu ini selalu diaudit oleh Kementerian Agama. Dan Alhamdulillah Lazismu Bujenogoro ini termasuk Lazismu yang secara administrasi keuangan itu adalah accountable, bisa dipertahankan jawabkan, tidak ada manipulasi. Alhamdulillah seperti tahun yang lalu itu bisa ngumpulkan uang lebih dari 1 miliar dalam satu bulan Ramadan itu. Dan ada yang langsung lewat Lazismu tapi ditunggui keluarga membagi kepada masyarakat yang tidak mampu itu di Kota Bujenogoro. Itu biasanya keluarganya Pak Haji Muali itu yang biasanya bagi uang sekitar 150 juta itu langsung diberikan kepada mustahik. orang yang berhak tapi yang mencari, yang mengkoordinir mustahiknya itu adalah dari Lazismu BBM Bujenogoro. Barangkali itu sebentar. Oke terima kasih ya Pak atas penjelasannya apa yang dilakukan oleh Muhammad Diyah sampai detik ini dalam menghimpun dan menyiapkan dan mengantisipasi tentang dampak langsung terhadap masyarakat bahwa COVID-19 ini tidak main-main gitu ya. Tidak main-main bahwa virus ini tidak main-main. Jadi mari kita saling bekerja sama, tolong-menolong, ta'awun ya katanya, menyelesaikan, jadi virusnya jangan terlalu panik, kita tetap harus waspada. Seperti itu. Gitu, oke. Munggu teman-teman yang masih mau bertanya silahkan. Boleh anu ya. Munggu Gus Yudz, dari mana? Oke, oke. Coba. Karena baru tahu aplikasi ini dan baru gabung, saya mohon maaf nanti kalau mungkin pertanyaan sudah dijawab sebelumnya. Tapi karena saya belum tahu, saya ingin. Oke, Munggu Gus Yudz, dari mana? Assalamualaikum Pak Wito dan teman-teman sekalian. Saya Yusron dari Kapas. Yusron Kapas. Kapas, oke. Terima kasih, kami sudah menerima surat dari MCC dan kami sudah membentuk dan kebetulan kita diberi amanah untuk menangani. Lalu yang kami tanyakan, yang pertama dalam momen Ramadan ini yang sudah dibentuk beberapa tim kami di masing-masing musola, yang mana itu mengumpulkan zakat, fitrah, beras maupun donasi uang. Apakah ini sampai bulan Ramadan ini saja atau berlanjut di bulan-bulan setelahnya. Karena selama ini kan kita tidak tahu kapan COVID ini sampai selesai. Atau bahkan akhir-akhir ini, Bu Jun Goro, kalau tidak salah saya melihat berita itu, sudah ada delapan yang terindikasi positif COVID. Terakhir yang kemarin meninggal di Skorjo dan di Campurjo. Apalagi kemarin juga istri mengabarkan itu, dari sekian pasien itu rujukan pertama itu RSA. Karena RSA tidak menjadi rumah sakit rujukan, sehingga digeser ke RSUD. Makanya tahan kami, Pak Wito, apakah bantuan semacam santunan ini pada bulan Ramadan saja atau nanti bisa berlanjut di bulan-bulan setelahnya sampai dengan COVID-19 ini selesai. Sementara itu, Kak Sela, terima kasih. Oke, langsung kita jawab aja ya. Ternyata kenal, Pak. Tidak pikir keunggungan sisruan mana. Dia itu pimpinan cabang kapas juga. Terima kasih, Pak Yusron. Ini kita kan baru terbentuk MCC. MCC ini kan kemarin sudah, April kemarin. Ini sementara ini kita menghimpin dana kaitannya dengan sakit fitrah dan bantuan-bantuan yang lain di bulan Ramadan. Nanti kalau memang terus ya, kita nanti juga akan terus. Kebetulan, ada undangan, mungkin lasismu yang berangkat ke wilayah. Wilayah juga akan mendistribusikan bantuan. Kita akan dapat paket yang, ini mungkin diwakili karena yang diundang, hanya boleh mobil lasismu dan hanya dua orang. Penumpangnya tidak boleh melepaskan. Jika nanti akan mengambil dari bantuan wilayah. Kemarin saya juga sudah melepas Aisyah itu, karena itu program nasional sudah sekian, hampir satu jam lalu itu ada bantuan nasional, Pak Awun, nasional, itu dibagikan pada guru-guru TK BA yang mengajar di lembaga Muhammadiyah. Ada sekitar 400 atau 250, itu sudah dibagikan. Nanti insya Allah di pertengahan Mei, atau mungkin menjelang hari raya, itu guru-guru kita yang honornya di bawah 1 juta, juga akan tetap menerima bisaroh. Oh, iya. Nah, itu memang itu antara ada COVID, antara Ramadan dan tidak, itu sama, tetap satu tahun kita beri bisaroh sekali, tapi ini kita, kebetulan permintaan teman-teman di itu, Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben-Ben di Cedak Noriyoyo. Itu akan diperlukan mungkin di pertengahan romantan tolong kalau Pak Yusron mungkin ada teman guru di MP Kapas atau MP di wilayah Kapas yang belum terdaftar dan itu memenuhi syarat sesuai yang juga dibuat oleh majelis digas ketentuannya diakurkan saya kadang-kadang bingung saya ditilponi atau diwani oleh teman-teman guru Pak, saya kok tidak dapat jatah bingung telponnya itu langsung ke ketua PDM padahal itu kan ada yang menangani jadi persyaratan yang membuat adalah majelis digas, kemudian yang menangani adalah pegawai PDM, tapi kalau sudah tidak dapat, itu kan yang yang dimintai untuk menjawab itu adalah ketua PDM jadi tolong nanti ada yang seperti itu jadi sementara ini Pak Yusron, jadi sementara ini itu kan tahap pertama nanti kalau COVID-19 kita doa kita mudah-mudahan sebelum Ramadan ini hari raya kita sudah bisa sholat bersama sudah tidak ada COVID-19 sudah dianggap aman ya mungkin setelah hari raya kita tetap biasa itu pun mungkin di Muhammadiyah yang namanya bantuan ini kita tetap menganggarkan atau kita tetap menyediakan sehingga sewaktu dan lazismu itu Alhamdulillah di Bojonegoro itu dalam satu tahun lebih dari 2 miliar kepercayaan masyarakat jadi lazismu Bojonegoro itu dalam satu tahun bisa menghimpun dana dari masyarakat lebih dari 2 miliar dan itu ada yang dipakai untuk biasiswa ada yang dibinakan untuk disumbangkan ke cabang-cabang biasanya kalau Ramadan ini ada yang dibagikan cabang tapi karena ini bersamaan dengan COVID-19 maka itu nanti pembagiannya bersamaan dengan santunan atau bantuan untuk mengatasi COVID-19 barangkali itu terima kasih untuk berikutnya nanti insya Allah akan kita bicarakan di forum rapat lagi oke oke atau nun jadi kita berdua bareng-bareng jangan sampai virus ini semakin lama semakin lama gitu karena kita di rumah agak enak sampai kita ini mempastikan memfasilitasi para da'i ini tetap berbagi walaupun di tengah-tengah COVID-19 makanya kita yang muda-muda ini berusaha ya walaupun suruh di rumah tapi masak uangannya gak enak tetap mematuhi protokol keamanan kita berbagi ya gue tuh semoga familiar dengan aplikasi ini bukan hanya aplikasi yang lain oh gitu siap siap baru tahu ini Kak Sela kok kelihatannya juga lebih mudah sebelumnya oke oh lebih enak insya Allah lebih enak dan mungkin teman-teman nanti ini miliknya relawante Ika jadi bisa dipakai siapapun kontak saya boleh ya silahkan maka ini inisiasi kami untuk para da'i biar tetap berbagi manfaat monggo teman-teman pemuda juga boleh oke siap monggo maaf atas pertanyaannya siap monggo yang lain silahkan yang mau berinteraksi langsung dengan beliau mumpung yang kangen-kangenan dengan Abba cerita mungkin yang saat ini belum bisa kemana-mana monggo silahkan yang lainnya yang mau bertanya monggo yuk silahkan yuk silahkan yang ngacung siapa ini Abba Kang Dewa Kang Dewa silahkan di-unmood mic-nya klik mic-nya kalau mau bertanya silahkan kalau mau bertanya silahkan mic-nya di-unmood di-click profil Anda pada mic di-click kemudian jangan sampai ada tanda silang sambil belajar nggak apa-apa monggo klik di profil Anda klik di profil Anda kemudian ada lambang kemudian ada lambang mic oke silahkan silahkan oke silahkan perkenalkan diri siapa nama asli dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya kenal 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 Sumberjo kenalan karena jamaah yang lain jamaah yang lain belum kenal mohon kenal Pak Sintan Sumberjo itu punya unek-enek kan begini apa di MSI Besun Goro itu diadakan semacam tim penggali kubur untuk persiapan penggali kubur wabarakatuh karena kita juga tidak tahu yang namanya bencana ini akan selesai kapan jadi kalau mungkin kalau mungkin belum sampai di kerujukan contohnya kerujukannya kita di RSID Bujung Goro contohnya di Aisyah ini sudah meninggal duluan otomatis kita kan sudah harus menyiapkan timnya itu maka daripada itu biar para tenaga medis di RSI ataupun RSA ini tidak gelisah apakah sebaiknya ada tim penggali kubur dan kawan-kawannya itu dan ini yang mungkin kemarin diresahkan oleh teman-teman medis seperti itu setelah kita berjalan-jalan dengan Direktur RSI Muhammadiyah Sumberjo mungkin itu saja terima kasih ini ini menyambung gak wabil hal dari Muhammadiyah kayaknya sudah semakin kritis melihat peran pasien meningkat gimana untuk persiapan dari Muhammadiyah sendiri seperti itu kemarin dalam rapat terakhir hari Jumat Jumat yang lalu itu memang kita harapannya itu kita masih berpikir positif dan itu mungkin ada ketentuan dari Binas Kesehatan atau di pemerintah sendiri bahwa penggali kubur itu siapa tapi sebenarnya kalau penggali kubur itu kan belum jenazahnya datang kan sudah kubur sudah dibuat di masing-masing kita itu sudah ada penggali kubur hanya hanya saja pada waktu pada waktu kalau ada memang apa orang yang kapat karena karena COVID-19 inilah maka jadi problem dan mungkin kita selesai sampai sekarang belum punya kita belum punya cuma doa kita mudah-mudahan jangan sampai seperti itu hari ini tadi saya dapat yang serana serana jadi termasuk kemarin ada dari COVID padangan itu bagaimana kalau dia mempunyai alat tes yang apa lain bukan rapid test tapi yang apa itu yang lebih canggih saya tanya kepalanya swab test swab 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 test itu itu ternyata sekian M gitu dan itu yang harus punya rumah sakit yang jadi rujuan dan kebetulan di Bojonegoro rumah sakit manusia baik Asia maupun maupun hal itu tidak ditunjuk sebagai rumah sakit atau belum ditunjuk sebagai rumah sakit harapan kita tidak sampai ditunjuk COVID ini selesai atau COVID ini sudah meredak harapan kita seperti itu jadi itu memang harganya mahal saya dapat kiriman grup dari Jawa Tengah itu yang ditunjukkan yang ditunjukkan yang ditunjukkan tidak perlu turun dari mobil diambil apa liurnya apa yang itu itu masukkan dalam mobil yang yang proaktif kemudian dibawa sehingga dia positif tidak akan nulari hitungannya hanya jam kalau apa yang ditest di Bojonegoro untuk ngetes positif atau tidak itu kan kecuali rapid test itu tapi yang orang sudah jadi pasien itu kan menunggu terima kasih jawabannya semoga sehat selalu semuanya seperti itu kita sementara belum ya mudah-mudahan tidak tidak kita membuat penggali kubur oke matenun Kak Wandi dari Sumberjo atas waktunya dan sudah ngasih usulan antisipasi mungkin dalam rangka antisipasi untuk ini oke baik teman-teman masih ada waktu silahkan yang mau interaktif lagi dengan beliau Alhamdulillah beliau tampaknya masih sehat-sehat selalu kita doakan agar beliau juga sehat agar terus bisa memimpin persyarikatan ini sampai benar-benar bermanfaat untuk yang lain juga monggo yang lain yang mau berinteraksi dengan beliau Bapak Pimpinan Daerah Mohamadiyah Bojul Goro Bapak Haji Suwito yang saat ini masih di rumah saja tetap mengikuti pembawa pemerintah seperti itu monggo ada yang mau bertanya mungkin berinteraksi dengan topik luarnya atau berkaitan dengan mungkin yang tahu tentang pergerakan Mohamadiyah di lapangan berkaitan dengan wabah COVID-19 monggo yang mau bertanya silakan ada kalau gak ada nanti biar diskusi lagi dengan beliau ini sambil nunggu interaksi ini ya terus boleh tahu kalau boleh tahu di Mohamadiyah ini yang telah dilakukan apa saja untuk umat pertama kalau tadi disampai dicerama tadi kita gak hanya dakwah bilqol tapi dakwah bilhal boleh sampaikan diri di Bojunugoro dakwah bilhal atau dakwah dengan sesuatu nyata di Mohamadiyah Bojunugoro itu seperti apa sambil menunggu interaksi yang lain monggo bisa disampaikan ke para jaman semua terima kasih di Mohamadiyah itu kita punya majelis tablik itu mulai Maret mulai 1 Maret April ini kita kita punya 41 titik apa grup atau apa jamah pengajian mulai dari Kepoh Baru Kedongadem Kanor Sumberjo Burno sampai Margomulyo sana itu kita punya 41 mulai bulan Maret kemarin itu kita hentikan karena himbauan dari pemerintah himbauan dari Departemen Kesehatan itu bahwa berkerumun kumpul pengajian itu sementara di hentikan itu yang dakwah belisanya sementara kita dan itu sudah berjalan lama sudah saya sebelum jadi ketua PDM dulu sekitar 2013 sudah pernah di daerah Besali Besali itu Kecamatan Margomulyo atau Kecamatan Tambarjo Watu Jagu ke timur sekitar 12 kilo di tengah hutan pernah ceramah di sana atau pengajian di sana yang dakwah Bilkhal diantaranya yang ditangani Lazismu Lazismu itu dari sumbangan masyarakat dermawan Islam punya mobil ambulan mobil ambulan itu sudah memasang nomor telepon sewaktu-waktu bisa dipanggil untuk warga masyarakat tidak hanya yang beragama Islam saja bahkan yang non-muslim pun itu dilayani untuk antarjemput baik dari rumah sakit pulang ke rumah atau dari rumah untuk dibawa ke rumah sakit itu gratis tidak dipungut biaya apapun dan kita wanti-wanti jangan sampai nanti ada biaya tambahan jadi bahkan pernah mengantarkan jenazah itu sampai keluar pulau yaitu sampai ke Banyuwangi kemudian diterima di Bali itu ada jenazah yang wafat tapi harus dibawa pulang itu ambulan Lazismu itu juga dalam rangka dakwah bilhal atau penolong kan ada di Muhammadiyah itu ada majelis pembinaan kesehatan umum pembinaan kesehatan umum yang dulu jaman Kiai Haji Madalan Kiai Haji Sudjak itu MPKOW atau MPKU itu adalah majelis penolong kesengsaraan umum sekarang itu menjadi majelis pembinaan kesehatan umum itu selain itu ada majelis pelayanan sosial itu yang Lazismu kita punya ambulan gratis itu adalah untuk pelayanan sosial selain itu juga kita pantiasuan dari dakwah kita kemudian kita menerima santri dengan dibiayai dari Lazismu itu kuliah di STT Muhammadiyah sambil menghafalkan Al-Quran itu juga tidak dipungut biaya itu dakwah apa namanya dakwah pendidikan supaya kita punya kader-kader yang nanti bisa menjadi guru dakwah jadi pendidik selain itu di state Muhammadiyah itu juga memberikan ada utusan cabang jadi ada mahasiswa yang dibebaskan dari biaya SPP dan biaya yang lain karena mereka diutus oleh cabang Muhammadiyah dalam rangka sebagai kadernya cabang ini ditangani juga oleh majelis kader ini yang yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka untuk berdakwah tidak hanya dakwah tulisan tapi juga dakwah hal itu atau dakwah dengan action dakwah dengan memberikan keringanan pada yang lain panti aswan kita punya di sumber jawada kemudian di bujir negero itu ada panti aswan putri ada panti aswan yang takuran antara putra putri kemudian kita punya pondok juga itu juga mendidik para santri supaya nanti selain dia itu mempunyai pendidikan formal sesuai dengan keinginannya yaitu SMP SMA mereka juga menghafalkan Al-Quran dan mendalami ilmu itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah masih masih oke bah itu beberapa oke bah itu beberapa hal yang sudah disampaikan ya tentang dakwah bilhal bilhal tadi sudah disampaikan bahwa ada majelis tablik majelis tablik yang masih tablik ya majelis tablik dan tablik dakwah bilkaulnya untuk dakwah bilanya kita jelaskan bahwa banyak hal yang sudah dilakukan Muhammadiyah mulai dari panti aswan juga ada juga kesehatan ada juga di ekonomi pendidikan itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah oke baik teman-teman yang lain para jamaah semua yang mau bertanya silakan mau interaksi langsung dengan beliau mumpung ada waktu silakan bisa di unmute mic-nya ya di profit anda itu ada mic di klik sampai silahnya hilang baru silakan bertanya monggo ada yang mau menyampaikan langsung sama beliau silakan mumpung ada ketemu masih ada waktu silakan teman-teman kalau sungkan dengan bertanya langsung bisa melalui chat ya di sebelah kanan itu ada layanan chat langsung tanya disitu juga boleh nanti akan kami interaksi dengan beliau monggo ini dari mana aja nih yang sudah tadi 20 lebih ya yang bergabung dari beberapa kecamatan di Bucinukoro dan Dual Bucinukoro tadi kami lihat juga dari Jogja dari Jakarta terus tadi juga ada kami mantau ini juga dari Nur Tan ada di Surab tempat 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 yang lain itu ada yang di live stream Magetan dan lain itu ada di live streaming di Facebook kalau besok juga kami akan nah yang di streaming Facebook ini kita gak tahu siapa aja yang mantau besok juga kami akan ini kita langsung upload di kita ya tapi juga akan terekam dan bisa dipantau di media sosial kami dan di Youtube-Youtube kami di Rilawan Tiga Oke kayaknya ada chatting ini dari beberapa orang dari beberapa orang Monggo yang mau bertanya langsung silahkan bisa bertanya dengan unmute dari unmute dari ini ya dari mic-nya Anda silahkan Monggo silahkan Mas Pak Un silahkan Mas Pak Un ketua RT Bojilgoro ketua RT Bojilgoro Monggo bertanya langsung atau unmute langsung atau ketik ini kayaknya ini kayaknya malu ini Monggo masih monggo masih nunggu ketikan Mas Rifak Unaim bagaimana kita bagaimana kita ikhlas dalam dalam apa ini bro silahkan ini ini pertanyaannya sudah jauh hari kita puasa baru dapat berapa hari Jumat Sabtu Minggu ini sudah pertanyaan tentang Hari Raya begini pertanyaannya dari Mas Rifak Unaim kemarin yang silaturahim awal di sini ketua RT Bojilgoro dia tanya tentang ini bagaimana kita ikhlas dalam menanti Hari Raya dalam COVID-nya Hari Raya kita kan ke depan tidak biasa ini Hari Raya yang tidak biasa ini selagi sudah diimbau pemerintah pusat dari pemerintah kapatet bahwa Hari Raya ini kayaknya kita mungkin kalau trend naik nanti kemungkinan kita tidak akan sholat idul fitri apalagi bersalam-salaman bagaimana kita ikhlas menghadapi itu dari Anda selaku pimpinan daerah Muhammadiyah mungkin juga imbauan di wabah ini ibadah-ibadah ini bagaimana menurut Muhammadiyah ini Pak hanya karena itu kiriman lewat WA-WA saya tidak punya teknya langsung yang tertulis itu tidak saya baca jadi pimpinan pusat Muhammadiyah itu sudah membuat maklumat selain maklumat awal dan akhir Ramadan yaitu awal Ramadan kemarin tanggal 24 itu sudah tiga bulan yang lalu sudah diumumkan oleh Muhammadiyah hari rayanya juga sudah diumumkan itu saya kebetulan tidak bawa ya jadi nanti itu sudah kalau kondisinya masih seperti ini ya kita dalam ikhlasnya orang ikhlas itu kalau kita lihat di kamus orang yang ikhlas itu disebut dengan mukhlis itu diantaranya itu jujur tulus ikhlas lurus hati orang yang ikhlas adalah orang yang tulus hati atau lurus hati jadi kita karena kondisinya seperti ini harus kita menerima nek coro jowo itu yon rimo yang pandum ya kondisinya memang seperti ini kalau kita mau mengumpulkan orang menghadapkan konsolot it seperti biasa rame rame itu kalau situasinya seperti yang biasa-biasa yang lalu dan bahkan kalau kita melihat kiriman di WA WA itu di masjid di haram saja itu kemarin awal-awal sebelum puasa itu justru masjidnya lengang sekali atau disemprot dengan tidak ada sekarang ada sholat tarawihnya dikurangi biasanya 20 rekaat tinggal 10 rekaat tambah 3 rekaat sholat mitir itu kalau saya lihat di kiriman WA semacam itu jadi yang namanya ikhlas itu adalah antara hati ucapan dan perbuatan itu sama karena kalau dalam kamus bahasa Indonesia ikhlas itu artinya juga jujur tulus hati tulus ikhlas istilah orang yang menampakkan yang kesuai dengan sebenarnya atau tersimpan dalam hati apa yang tersimpan dalam hati itu sama dengan apa yang ditampilkan karena mengharap peridu Allah subhanahu wa ta'ala atau orang yang rela berkorban dengan harta jiwa dan raganya untuk kepentingan agama dan untuk mencapai keriduan Allah itulah yang namanya ikhlas atau orang yang mukhlis itu kalau kita pengertian dalam segi bahasa bahasa itu kan karena situasi semacam ini agama itu kan untuk kehidupan bukan kita ini kemarin sudah banyak diteritakan tentang bagaimana dengan kondisi ini kita kok takut mati karena corona ini kita tidak takut tidak ada corona pun kita juga mati tapi karena itu tapi karena itu wabah itu banyak menimpa dan yang namanya ibadah mahlok itu kan ada istilahnya dalam istilah usul fikir itu ada azimah ada ruhsok karena kondisinya tidak memungkinkan ada pengecualian kalau emang kondisinya itu biasa maka kita melaksanakan sesuai dengan azimahnya itu dulu pernah saya belajar rusul fikir tapi karena sudah lama zaman masih PGA dan zaman masih kuliah tahun 80-an pulung-pulung berapa tahun 40-an 80-an 40 tahun itu ada dulu ada istilah ruhsok ada azimah ini ya ruhsok kita mungkin sholatnya sholat idnya tidak ada sama dengan sholat jumat saya kemarin tidak jumatan dua kali tapi tak pikir-pikir hati ya gak enak ya coba mas azimah gak enak jadi ini gak jumatan pengtelui kafir atau munafik sehingga saya di majid belakang saya itu karena wongnya yukui-kuiwai hijak tetap mengadakan sholat jumat sudah kita stop sudah kita instruksikan untuk tidak sholat jumat tapi karena orangnya itu-itu saja tidak ada orang lain dan mereka rata-rata hidupnya bertani di sawah di rumah dan dekat majid cuma untuk taraweh karena saya membuat instruksi tarawehnya itu diganti sholat di rumah dengan keluarga saya sudah malam jumat malam sabtu malam akhat tadi malam saya sholat tarawehnya di rumah saya tidak sholat di masjid karena sesuai ini kan kaburamatan adalah sangat dibenci Allah atau dosanya besar orang yang ngomong tapi gak bisa ngelakoni itu kan seleng dibelangkoni sondongen gak bisa ngelakoni gajah di ketoni sopujah gak bisa ngelakoni sehingga karena instruksi saya yang terakhir itu adalah sholat taraweh di rumah saya juga sholat taraweh di rumah biasanya saya menjelang puasa ini ngisi di masjid kemudian ada kultum kemudian takjil bersama atau buka ringan bersama sholat maghrib baru pulang sholatan ini karena ruksoh karena ada situasi yang tidak memungkinkan kita sesuai dengan protak dan di Muhammadiyah itu tidak hanya dikaji dari segi fikihnya saja tapi dikaji dari segi keimuannya orang-orang Muhammadiyah di PP itu kan ada majelis tarjeh ada majelis pendidikan ada majelis kesehatan itu semua mengkaji dan rata-rata mesti lulusan S3 otomatis kajian mereka lebih akurat daripada kajian kita yang di daerah atau mungkin di TAPT barangkali itu satu poin lagi ini yang kaitannya dengan mudik mudik nah itu kan tidak boleh mudik ini kan dimana contoh mereka di Jakarta misalnya sudah mulai per bulan di Surabaya tanggal 28 PSBB perusahaan tidak boleh buka Jakarta sudah jalan kan nah pertanyaannya di Surabaya sama kebetulan anak saya itu perempuan-perempuan dan suaminya yang satu yang satu masih dengan suaminya itu di Surabaya satu di Silerjo tapi tugasnya di Surabaya itu tidak bisa pulang mulai tanggal 1 April sebelum 1 April pulang kemarin karena ada mbaknya yang sakit itu kemudian pas mbaknya yang dulu ngomong sejak kecil itu wafat gak bisa pulang gak berani pulang sampai sekarang mungkin dari raya nanti juga di Surabaya jadi karena itu ketentuan dari pemerintah PSBB 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 ya kita ikuti kita ikuti daripada nanti ketulau-tulau dibalik kemarin maunya pulang itu awal ramadhan mau pulang oleh adiknya yang disini dikatakan kok siapa di karantina balik besok terus dikirim sekebuntelan ya nangis akhirnya kalau dirumah dengan adik-adiknya masak sendiri belanja sendiri pulang itu apalagi kita rumahnya di tepi jalan raya dia dari Zona Merah Surabaya Zona Merah Zona Merah itu nanti kan di papak hansib di papak hansib kita ikutilah jadi kebetulan ya kita ada teknologi komunikasi ini yang di Bandung juga ikut ikut mimbrong kita lihat ada yang di Bandung juga enggak pulang mulai tanggal berapa itu tanggal 1 April enggak pulang jadi ini ketua pimpinan daerah mamadian beserta keluarganya sudah patuh ya iya karena semua dengan masa jamaahnya enggak karena di Muhammadiyah itu kita kemarin kami rapat ya hari Jumat yang lalu itu kami rapat dengan PWM itu Pak Tohir Lut menekankan bahwa warga Muhammadiyah yang tidak mengikuti maklumatnya PP itu berarti melanggar AD-ART melanggar AD melanggar jadi kita ini melaksanakan karena karena maklumatnya PP Mahmadiyah itu kita sholatnya di rumah perawainya di rumah seperti itu ya kita laksanakan bukan kita kok takut keputusannya manusia bukan begitu ya itu karena tertib organisasi disiplin hirarkinya kan seperti itu Pak Saat pada waktu rapat itu juga menekankan jadi marilah kita ikuti aturan-aturan organisasi yang sudah di dan Allah akan maha tahu Allah itu maha tahu Allah itu maha pengampun Allah itu maha rahman maha rohim jadi maha penyayang sehingga kalau kita mengkondisinya semacam ini kita bukan berarti menolak atau istilahnya menolak si ketentuan Allah tapi ini karena kondisinya semacam ini dan itu sudah digariskan oleh organisasi mulai dari pusat sampai ke wilayah maka ya kita ikuti ikuran wilayah barangkali itu terima kasih penjelasannya ini sudah dijelaskan bahwa beliau sendiri sudah mengikuti aturan yang telah diperhatikan jadi ayo semua ya para jamaah semua yang ikuti kegiatan ini jangan sampai ojo bantul menarik tadi apa celeng diketol gajah dibelangkoni gajah dibelangkoni bisa kujah gak bisa ngelakon bisa ngujar bisa ngelakon terima kasih dalam sekali minat kalau ada lagi yang mau bertanya teman-teman silahkan mumpung masih ada waktu nanti lagi kita juga menjelang berkita puasa silahkan kalau ada silahkan di-unmute yang baru kenal aplikasi ini ini aplikasinya Google Meet kalau anda biasanya pakai Zoom ini miliknya Google yang namanya aplikasi Google Hangout Meet kami di Rawanteka punya fasilitas ini unlimited jadi monggo yang mau join memanfaatkan aplikasi ini silahkan tempat kami atau di ketuanya itu tidak ada masih di bawah bisa membantu anda atau nangka saya untuk membantu kegiatan da'wah anda insya Allah kami akan back up Anda cukup mencabungkan logo kami itu aja cukup monggo ada yang mau ditanyakan mungkin dari beberapa jemaah yang lain yang ikut monggo silahkan kalau malu langsung silahkan mas Fairo Zikin monggo di-unmute mute-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Rau Zikin posisi di kota Bucunegoro saya ada pertanyaan tadi mumpung apa sempat mengangkat masalah Jumatan yang dua kali ke Jumatan nah posisi hari sampai sekarang kejelasan covid selesai selesainya kapan kita kan belum jelas nah sedangkan dari himpuan dari pusat maupun khususnya di masjid Attaqwa ini kan sampai sekarang belum dibuka nah ada beberapa saya sendiri juga bertanya kalau misalkan dalam keadaan demikian itu sholat Jumat diganti seladuhur ini sudah kalau di Attaqwa sendiri sudah kalau nggak salah 3 kali kalau nggak salah atau 4 kali nah berhubung dengan kalau tidak Jumatan selama 3 kali berkurut itu menurut apa cover dalam keadaan yang rusuh seperti ini apa hal tersebut masih berlaku apalagi Jumat kemarin saya masih sempat Jumatan di masjid Attaqwa Mojo Kampung di sana itu masih dibuka tapi lewat satu pintu hanya saja saya sempat dengar minggu depan mulai diperlakukan hanya diperuntukkan untuk warga yang yang apa asli KTP Mojo Kampung dan dengan saya memang posisi di Mojo Kampung tapi KTP saya masih di kapas otomatis kemungkinan besar juga tidak diperbolehkan akhirnya kalaupun minggu depan saya tidak Jumatan terus itu berhenti yang COVID sampai kapan belum jelas otomatis kan juga agak kesulitan juga untuk mencari tempat Jumatan apalagi di Pucunugor ini sudah parah-parahnya untuk jadi Sunda Merah demikian pertanyaan saya Abah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matursun Matursun Mas sebenarnya itu sudah dijelaskan oleh Sekretaris lembaga dakwah mu'i lembaga apa si kajian mu'i itu Pak asro fatwa mu'i asro nuniam jadi orang yang tidak Jumatan tiga kali dikatakan punafik atau kafir itu santai-santai tidak ada undur tapi kalau kondisinya memang tetap itu jalan darurat tadi sudah kita bahas tentang kuksoh tadi jadi Jumatan itu kan diganti atau sebagai pengganti sholat duhur kalau yang umumkan karena kondisinya semacam ini kita tidak boleh berkerumun karena situasi semacam ini ya kita jangan ya kadang-kadang memang ya tadi kaitannya dengan ikhlas kita kadang-kadang gak enak hati jadi itu kalau kita mengacu kepada pendapatan sekretaris yang sudah dijelaskan sekretaris lembaga apa lembaga dakwah ya lembaga fatwa mu'i itu ya kita tidak terkena hitab itu tidak karena tidak berlaku ketentuan di hadis yang menyatakan kalau tidak sholat jumat tidak kali munafik atau kafir itu kalau orangnya santai-santai umjumatan kena tak gani sholat juhur aku enak kan imbangi gabah nah itu tidak ada udhur apa-apa hanya pekerjaan dunia kan dalam surat ayat berapa ayat 9 atau ayat 10 faizha qudiatu sholatu pantasiru berarti wabdahu 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 wahai orang-orang yang beriman apabila dipanggil kamu untuk menangkan sholat jumat maka datangilah sholat jumat itu dan tinggalkan baik jual beli itu ya pekerjaan orang yang hanya sibuk karena mengikuti pekerjaan sampai melupakan jumatan inilah yang kena fikop seperti hadis tersebut tapi kalau kita ini kondisinya yang tidak mungkin sama dengan orang yang sakit lumpuh tidak bisa berangkat ke masjid ini kan mungkin ya gak bisa jumatan bahkan kalau ulur jumatan itu hujan deras saja kita ini sudah boleh tidak jumatan karena ulur itu hujan deras kan kita mungkin bisa ngobo mobil bisa ngobo payung tapi dalam hadis itu bisa juga tidak jumatan karena ulur jadi sama dengan ini kan kita ini bahaya kalau kita kumpul coba nyenengan tadi saya dapat BS yang tadi itu mbak siapa siapa namanya rumah yang serana itu yang wafat itu jualan apa sayur di di pasar Bejonegoro wafat apa kita akan mengejar seperti itu ini kan istilah usul fikirnya kan sudah disampaikan itu menghindari kerusakan menghindari bahaya itu harus diutamakan daripada kita mencari kebaikan apa artinya kita mencari kebaikan tapi kita dalam keadaan bahaya itu barangkali itu jawaban saya jadi kalau memang itu situasinya masih bahaya dan Bojonegoro semakin banyak yang terkena covid ini justru kita semakin merah zonanya mudah-mudahan ini tidak lama kemudahan segera selesai ini kan baru tiga hari kita puasa mudah-mudahan nanti 20 hari setelah kita puasa covid ini habis sehingga kita hari raya sudah sudah kembali seperti semula yaitu kita bisa sholat bahkan mudik pun sudah dibuka sampai tanggal berapa itu Pak Presiden mengumumkan melarang mudik hanya kita bingung juga ya Pak Presiden pada waktu ada wawancara dengan Matanah Jawa itu kan antara pulang kampung kalau mudik kan dibedak mudik itu kalau menjelang hari raya tapi kalau pulang kampung padahal itu sama kan pengaruhnya kan sama biar 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 alinya aja yang jelaskan itu oke mas Rosi itu ya penduduk sana jadi anda asalnya di kota ya legowo ya terima kasih Abah atas jawabannya sebagai ini sahabat saya sahabat saya kok tampaknya tambah gumuk tambah syukur alhamdulillah misalnya misalnya menimbangi gabah itu itu panen menimbangi malah ke Jumatan ini 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 kita mungkin kita oke terima kasih Abah jawabannya ini bagian dari saya antisipasi tadi siang itu jam 1 sekitar jam 1 kalau salah itu saya akan jalan-jalan ini ternyata gang-gang sudah banyak di lockdown termasuk ini baru baru wasana minggu depan itu jamaah selat Jumat bagi masjid yang buka itu masih dibuka untuk Jumatan tapi KTP-nya domisili warga situ berarti kalau keadaan seperti itu berarti cari di luar juga kan gitu oke terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Rozikir yang sudah bertanya ini rumahnya kapas kalau gak salah sekarang iya sahabat saya lama ini sekarang kok tambah gemuk kelihatannya Alhamdulillah baik teman-teman sudah menjelang pukul 5 kita sudah kurang lebih 1 jam setengah membersamai Anda mungkin kita juga gak maksa kita sampai terakhir masih ada kalau enggak biar apa menutup kegiatan ini dengan statement beliau terus yang kedua imbawan untuk para jamaah semua tentang keberadaan wabah ini monggo apa untuk menutup dan sekaligus disambung dengan imbawan kepada jamaah tentang keberadaan wabah ini monggo terima kasih dalam surat fasilat ayat 3 Allah berfirman sesungguhnya sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah kemudian mereka istiqomah dalam arti mentaati semua aturan Allah itu dengan ikhtiar yang mereka lakukan Malaikat akan turun jangan takut dan jangan khawatir jangan cedih dan gembirakanlah dengan surat terima kasih mohon maaf para pemirsa kita tunggu dulu karena sinyalnya kemudian agak mengganggu ya nanti lagi kita akan sambung dulu ya dari closing statement beliau tadi terputus ya jadi mohon sabar sabar dulu kita sambungkan dulu punya langsung begini gun ya pakai gun oke mohon tunggu jenak kita dengarkan bersama kita pakai akun yang lain aja biar mempercepat proses ini tunggu ya untuk sambil menunggu ya kegiatan ini selama ramadhan ya teman-teman silakan dari NO juga ada Muhammadiyah saling bergantian juga beberapa pimpinan pondok santren setiap jam 15.30 sampai kurang lebih jam 17 ya kita akan ngabuburit ya jadi teman-teman bisa saling mengkabari ya pantau terus di media sosial kami Relawan TIK Bujunggoro dan setiap hari temanya berbeda-beda dari mulai pimpinan daerah Muhammadiyah kemudian dari kemudian dari ulama musul ulama musul rumah kemudian dari fataya dari fataya naisyah 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 bergantian nanti kita akan bergantian dan kita akan kita akan lanjutkan lanjutkan maaf beri bapak agak bermasalah jadi bapak monggo bapak bapak dilanjutkan terima kasih kita lanjutkan jadi surat ayat berikutnya tadi kamilah yang menjadi pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat dan kamu atau bagimu nanti apa yang tidak kamu minta dan apa yang kamu minta nanti akan kita ini kalau kita ini mengaku sebagai insan mu'min beriman kepada Allah Tuhannya Allah kemudian kita konsisten melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang dilarang Allah kita jauh dan kita tinggalkan termasuk kita ikhtiar untuk menghindari bahaya ini kita akan kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir ewa dini ewa dini itu bahasa indonesia kalaupun kita sudah upaya maksimal ikhtiar maksimal menghindarkan mewabahnya covid-19 kita masih terjatuh itu sudah kita pasrahkan kepada Allah jadi yang namanya tawakal itu setelah kita berikhtiar dan kita ini termasuk tidak sholat juhat di masjid tidak sholat taraweh di masjid ini adalah merupakan salah satu ikhtiar untuk segera memutus mewabahnya covid-19 jadi pesan kami mari kita tetap istiqomah menjalankan perintah Allah kalau ini buat puasa ya kita puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan sehingga kita nanti akan diampun disa kita mendapat rahmat Allah mendapat kami Allah dan kita beri usia panjang yang barangkali itu terima kasih hibuan kami kepada seluruh masyarakat khususnya warga Muhammadiyah khususnya orang yang beragama Islam ayolah kita berupaya sekuat tenaga yang rukun yang guyup untuk saling tolong-menolong kalau memang kita mempunyai kelebihan riski kelebihan ekonomi mari kita ambil sebagian untuk kita tasuruhkan dalam mereka untuk meringankan keban warga kita warga hujung yang mengalami dampak COVID-19 akhirnya terima kasih semoga Allah senang membuat pembinaan pada kita memperlidaya pada kita membuat kekuatan iman pada kita kesehatan lain sampai akhir Ramadan nanti COVID-19 sudah tidak ada dan kita bisa merayakan nasrubun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 baik alhamdulillah atas waktu yang telah diberikan dan share ilmu terserta tausia sore ini yang membuat kami semakin yakin bahwa dengan kita saling tolong menolong sedekah dan saling berbagi tentunya yang punya kelebihan menolong yang kekurangan yang kuat menolong yang lemah insyaallah kita bersama-sama dalam wabah ini segera tuntas dan segera diangkat oleh Allah wabah ini agar segera kita beraktifitas kembali seperti sedia kalah baik Bapak Ibu semua besok insyaallah kita akan lanjutkan ya tausia para sore juga dengan waktu dan tempat yang sama di channel dan aplikasi yang sama ya pakai google hangout meet ya kemudian kita juga akan besok dari teman-teman dari para Mubaligot Fatayat Nahdlatul Ulama juga akan menyampaikan tausia juga secara bergantian kalau hari dari pimpinan daerah Muhammadiyah ya besok insyaallah dari Fatayat Nahdlatul Ulama baik sama-sama kita bergantian tangan dalam mencegah virus COVID-19 ini ya kalau di Muhammadiyah ada teman-teman MCCC yang sudah bekerja mari berdoa semoga mereka juga tetap sehat dalam memberikan semangat bagi warga dan semoga teman-teman yang lain juga tetap berkontribusi sekecil apapun dalam saling tolong-menolong mengangkat wabah virus ini dari bumi Indonesia khususnya di Bojodogoro ini dari saya Kak Sela selaku moderator apabila dari awal sampai akhir dalam mandu acara ini kurang berkenan di hati mohon maaf yang sebesar-besarnya kami tunggu ya teman-teman untuk join-nya besok juga di waktu yang sama dan aplikasi yang sama dengan kode yang sama pula semoga dengan kehadiran kami memberikan ruang waktu di tengah pandemi COVID ini bisa berkontribusi bersama bagi negeri ini memberikan tausia memberikan optimisme di warga ini agar kita tetap bisa optimis menyelenggarakan kegiatan dimanapun Anda berada dari Kak Sela mohon maaf terima kasih banyak atas partisipasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.